Kemudian dari Pak Yati, ibu apa nanti? Ibu Gila Muslim, 300, 500, kemudian Ikan Sapura, 500, kemudian Kismayanaim, 300. Berapa itu, teman-teman? Paling, 1 juta, 500, 500, 500, 300, 28, kenapa 500? 3 juta, 300. 3 juta, 300, alhamdulillah. Hasil tambah lagi? Ibu di sebelah sini. Paling, ini jangan di sana, ini. Ini tidak sampai di sini. Ya, ada lewat, mas, mungkin jangan. Kemudian, 3 juta, 400, 3 juta, 300, ya. Jadi, alhamdulillah, kemudian malam besok, kita akan mencari dana lagi untuk melanjutkan, terutama ini jaya operasional hutan yang cukup besar, yang sudah dibuat oleh Al-Majah kita. Mudah-mudian, tadi yang dihubungkan bersama, di Kerajaan Amerika. Jadi, Bapak Ibu yang mau mengantarkan manggaran sekarang, dan terutamanya tadi, di Maghrib, setara kita yang bukan bersama di Mujir Al-Majahada. Mudah-mudian, apa itu, Bapak Ibu yang dihubungkan itu, pahalannya sama, seperti orang yang berkuasa, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Bapak Ustaz. Wabila topik wajah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan dari Hati-Hati. Bentar aja. Ha? Sekejap aja. Selanjutnya, selamat pagi-hati yang akan sampaikan oleh Ustaz Dr. Haji S. Hakim Jamani S.H. F.A.G. Kepada Bapak Ustaz, komponen hormat keselamatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Senin, Jemaah Masjid Mujahadat. Yang saya otomati, kita sekarang sederhana pada malam yang kedua. Kajian kita adalah tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan itu adalah bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Jadi maksudnya, banyak-banyaklah kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Jangan sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sedapkan mungkin kita khatab Al-Qur'an. Yang lebih baik lagi, khatab tafsir Al-Qur'an. Jadi kalau anak-anak Sanawiyah, anak SMP, itu membaca Al-Qur'an lah pasti saja. Tetapi kalau kita ingin menikah orang yang kuasa, kita pahami arti yang tertandung di dalamnya. Yang mudah-mudahan saja dulu kita pahami. Mumpamanya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata-kata B, artinya dengan, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kata-kata B ini termanya banyak. Bisa li, bisa fi, bisa fi. Tapi yang dipakai di situ adalah li. Kalau li, untuk. Kalau li pada, pada nama Allah. Yang maha pengasih, maha penyayang. Posisinya sama. Sebagai huruf ja. Li, tidak bisa. Li, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dipakai di sana adalah bi. Kenapa perlu li yang dipilih? Nah, kita pelajari dari sesungguhkan kata-kata Al-Qur'ana Mulqari yang kita hidup. Dimulai dari satu titik. Menurut kajian perangkir ilmu alam. Ternyata alam semesta ini berabal dari satu titik. Titik-titik yang sangat halus. partikel-partikel yang sangat halus kemudian terjadi perubahan lama-kelamaan, makin lama makin sempurna, menjadilah alam sebesar itulah kajian-kajian dari orang fisika dan mentafisika bagaimana tentang perawannya alam sebesar ini dengan mempelajari bagaimana awal dari Al-Quran yang dimulai dengan surat Al-Fatihah kita dalami maknanya susunan katanya tagwibnya, sendinya tentangnya kita dalami di bulan suci Ramadan ini yang kedua Bapak Dibitah hormat bulan Ramadan ini bernama juga dengan sahurus sawat bulan kesabaran jadi di bulan Ramadan ini diharapkan kesabaran kita lebih tinggi daripada bulan-bulan yang baru kenapa? karena sahabat itu sudah dideliti oleh psikolog dideliti juga oleh para dokter obat yang sangat ampuh sabar sehingga dokter-dokter di rumah sakit tidak pernah menjual obat sabar tidak ada jadi sahabat itu sebagai pil anti-stress orang yang sabar dia tidak akan terkena stress nah itu kita dapat di dalam puasa melalui menahan makan dan minum sabar kita menunggu waktu yang telah ditetapkan kepada Allah apa yang minta hormat orang stress itu karena tidak sabar saya baca di surat kabar juga di internet bila ada ada seorang mahasiswa yang tak munuh diri karena tidak sabar namanya Ignatius Rian Tumewa Ignatius Tumewa ini Rian Tumewa ini dia terkena sebuah dari buki cuma kalau dia tidak sabar tidak sabar apa tidak sabar pertama dalam mencari pekerjaan tidak akan dia menganggur dia kirim surat ke mahasiswa poinstitusi apa begini saya dari Ignatius Rian Tumewa mohon kalau ada orang membantu saya menyuntik untuk bunuh diri jangan dihukum orang karena dalam pilih dana itu dari pasal 40 sampai pasal 50 itu tentang hal-hal berkaitan dengan pembunuhan jadi kalau ada orang pembunuh saya atas permintaan saya dalam kajian utuh kenamanya Eta Naksia minta atas permintaan kita sendiri supaya bunuh diri tidak sabar ditanyalah kepada dia kenapa anda mau bunuh diri saya tidak sabar menganggur sudah 10 tahun jadi tidak sabar menganggur dia kenapa tidak buat pembunuhan kerja sendiri dia sudah S2 rumpusan terbaik dari UI tapi rupanya satu hal yang dia tidak punya yang disabar di dalam berusaha sabar dalam beripada kebetulan dia bukan pula seorang muslim beripada dia jangan beripada sehingga dia tidak bisa menerangkan pentingnya kesabaran dalam kehidupannya berusaha 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 di pulang kuasa di pulang kuasa ini sebetulnya kita dilantih untuk bisa menahan aus dan lapar dan juga kita dilantih untuk kerja jadi jangan tidur-tidur di pulang kuasa Rasulullah bekerja pasapnya juga bekerja bahkan Rasulullah ketika di Madinah menjelang kuasa keliling di Madinah ketemu dengan seorang pemuda yang sedang bekerja badannya bergeringan menahan korona sudah dia berlima dia bekerja seperti orang tidak kuasa saja dia bekerja biasa ketika dia bekerja itu nah Rasulullah dengan para sahabannya bersalaman dengan pemuda yang bekerja di sore hari di bulan ramad ini selalu bersalaman lalu para sahabat sudah bersalaman langsung pergi tetapi Rasulullah ketika bersalaman dengan pemuda itu Rasulullah menciup tangan pemuda itu nah ini yang akan mengherankan para sahabat bersalaman dengan pemuda itu biasa-biasa saja tetapi Rasulullah ketika bersalaman bukan dia yang mencium tangan Rasulullah Rasulullah yang mencium tangan pemuda maka para sahabat keheranan semuanya menoleh ke belakang melihat Rasulullah ya Rasulullah kenapa engkau bersalaman dengan raja-raja tidak mencium tangannya engkau bersalaman dengan pemuka-pemuka pemais pemuka-pemuka negeri arah pemuka persia tidak pernah mencium tangannya tapi tangan remaja ini yang berkeringat tangan pemuda ini yang bermaksir baru siap menang korban bersalaman dengan engkau kok kecil tangannya apa jawabat Rasulullah aku sangat cinta kepada tangan pemuda yang mau bekerja teras nah ternyata berikut rupanya kuasa Ramadan tidak menghambat orang bekerja teras juga kuasa Ramadan tidak menghambat orang untuk maju ke medan perang itu perang padahal terjadi pula promoter jadi tidak menghambat justru dan kuasa Ramadan ini semangat kita semakin kuat kesabaran semakin tinggi dan daya kita semakin bertambah ini sebetulnya nilai-nilai dari kekuatan itu menampak kekuatan fisik dan mental kita jadi Bapak-Bapak Rasulullah selalu mengingatkan kepada para remaja para sahabat para pemuda jangan sampai kuasa ini menyakotkan kita menjadi tidur tiduran saja tidur boleh malah ada yang semangatkan tidurnya orang yang kuasa itu adalah bagian dari ibadah tapi jangan tidur lagi tidur ada yang tidur di tempat saya ada yang tidur sedang sholat sedang sholat bisa juga tidur imam orang di orang orang menuju orang baca bawailul musallib dan sudah imam sholat menghadap imam berat siapa tadi itu yang baca amin ketika bawailul musallib Allah Ustaz kenapa dia bilang amin? maka Allah Allah Ustaz nah, berbanyakan dia tertidur ketika sedang sobat disangkanya berjawab padahal yang dibaca bahwa ilum lip tidur dia bertanya, kok tidur Ustaz Tuhan? ya tidur orang kuasa, kita tanya pada Ustaz nah, maksudnya tidur orang kuasa kita lupian mengailah tidur Ustaz jangan tidur terus-menerus itu ular kuasa ular kuasa itu tidur terus-menerus nah, kita lapar keutama di bulan-bulan tadi yang terupan adalah ganjaran bagi orang yang bersedekat pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain nah, bisa dihubung bersedekat? sedelas air bisa? satu biji kurma bisa? nah, bersedekatlah walau pun hanya satu biji kurma kalau kita bukan penghasilan kita bukan kurma abadoklah bersedekatlah walaupun hanya satu buah godok atau satu buah pisang atau satu biji bonbon yang penting kita bersedekat walaupun hanya dengan seteguk air walaupun hanya satu biji kurma jadi Bapak-Ibu 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 hari ini menyebabkan kita di bulan-bulan menjadi pengurah setelah orang-orang menjadi orang yang pengurah apa yang Bapak-Ibu 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 di dalam nasurubah ada imam berarti kikir imam imam apa sebenarnya ditanam oleh nasurubah jadi imam eh tapi dia kikir-kikirnya ini hanya dalam satu hal kikirnya dalam bedaan kue kue yang bisa nangiskan kue talam jadi ketika seseorang memberikan kue talam untuk makan sabun dia tinggalnya dia masukannya dalam kembali tujuannya jangan diganggu oleh siap-apun sabun nanti dia mau makan kue talam eh tau-tau dia sedang baca Al-Quran datang orang dekat pintu sana untuk itu untuk itu berapa ada apa-apa mau minta uang enggak mau pakaian enggak mau apa saya mau kue talam eh kok tahu orang ini saya saya bunyikan dari awal kue talam itu pula yang disebutnya ini apa ini di dalam masjid katanya ada orang mengajak orang makan disana banyak kue talam kesana aja lah pak ya nah nanti aku juga ikut kesana janganlah kue talam yang minta enggak padanya saya sedang tiga hari enggak makan tapi kue talam itu jadilah aku ikut padahal itu juga yang minta kalau itu tidak biarlah enggak lalu tidak diperlukan yang berkata tadi dekat pintu dia tetap membaca al-ru'an tertindur dikat pintu masjid yang imam tadi membaca al-ru'an tertindur pula al-ru'an terjatuh dihadapannya dia tertindur di mikra ketika dia tertindur itu bermimpi bertemu dengan rombongan nabi-nabi jadi dalam mimpinya itu rombongan nabi-nabi di depan sekali wabarakat sekali nabi Muhammad yang kedua nabi Nusa nabi Musa nabi Sibrohim di belakang saya menikmingsan tata mimpinya itu nabi Adam alaihissalam rombongan nabi-nabi lewat di Madinah Rasulullah memimpi memimpi perjalanan itu nah waktu itu dipanggil pada imam afaz ya Rasulullah aku imam afaz yang ketanam disini singgahkan dulu ya Rasulullah Rasulullah menoleh kepadanya sudah itu biar balik ada di wajahnya lalu dikejarnya Rasulullah ya Rasulullah kenapa aku hanya menoleh kepadaku singgahlah dulu ya Rasulullah kata Rasulullah tidak aku tidak suli singgah luar masjidmu kenapa karena kamu kikir kata Rasulullah nah waktu itu menangis lah dia imam afaz menangis dia kalau setelah Rasulullah yang merah kepadaku pasti Allah murka kalau Allah murka pasti aku masuk keraka terbangun dia oleh tangisannya sendiri menangis sejati-jadinya terbangun oleh tangisannya sendiri dia turun jadi terbangun apa katanya Alhamdulillah untung saya mimpi kalau benar-benar Rasulullah marah padaku wah menderita untung saya mimpi tadi walaupun saya mimpi sederhana terikat oleh saya kata Rasulullah saya ini kikir apalah masalah yang kikir ini oh mungkin kuit alam tadi diambil diambil semua dicari saya ini sebetulnya bukan manusia saya ini malah yang yang diputus oleh Allah untuk memujimu apakah kamu masih kikir seperti yang berhubung oh insyaallah banyak malaikat yang menjelah sebagai berhubung jadi di mulai berkota saya minta hormat malaikat turun ke bumi ya tanda jadul malaikat waruhu salah satu malam di mulai berkota turun pada malaikat ke bumi ini berserta roh-roh yang baik karena itu Bapak Demi Muhammad berikan rakyat kita yang terbaik berbuat baik kepada tetanda kepada rakyat tamu termasuk penulis segalipun berbuat baik lah mengetahui itu malaikat yang datang menuju kita tidak pun malaikat kita sudah terlaktif jiwa kita sudah memberi di bulan berkota yang bahananya berlipat jadul kalau sudah umum jelas memang sudah berikan jadul masalul ladina yukituna arwah yukit sabihillah penumpamaan orang yang membesarkan seperti satu biji gantung tanam di tanah menumpuk ke tujuh tangkai setiap tangkai berkuat seratus biji bahkan Allah melebih melebihkannya melipat dadakannya Allah mahal luas kanunian Allah mahal pengasih berkir mahal penyayang dan mahal luas bapak bapak yang kita berman nah bulan ini bulan Allah berkata pahala pahala sebanyak-banyaknya kesempatan bagi kita yang mau membantu anak yasri fakir biskir berhimpat sedekat dan membantu dia siswa tahap apalagi hal-hal yang merupakan jauh saling tolong berbuat kebaikan inilah masalah kesempatannya mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan ini biaran sebaik-baiknya jangan lupa tambah hafalan ayat Al-Quran kita membahas 30 ayat nah atau 30 seran pedek tambah lebih 40 yang sedang 40 jadilah 50 yang belum pernah khatam Al-Quran jadilah menghantam Al-Quran yang sedang pernah khatam Al-Quran khatam taksir dan terkirpahan Al-Quran semoga Allah mereka kita semua demikalah pada demikian salat dan jaga dan muhamdulillah semoga Allah melindungi kita semua al-Quran wa-lilahi wa-lilahi wa-rahmatullahi wa-barakatuh masih ikut masih ikut MDI masih ya berapa malam tidak tidak penuh ikhmi dah ikhmi dulu ikhmi semoga jauh saya mau ikhmi jumlah infak para pendidiki yaitu 485 ribu dan jumlah infak anak yatib 455 ribu semoga yang dimakan selain harganya mendapatkan palatan dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin yang terakhir sekolah terakhir dan pimpin berjamaah yang dimimpin oleh Ustaz Dedy Arna RG Gilau Syarat Jaya dan yang menyampaikan kutu-kutu dokter distribusi kata dengan dengan